Halo pemirsa Giro Toto, kembali lagi bersama saya Nabil Gibran, kali ini di samping saya sudah ada mobil medium SUV keluaran dari Kia, inilah dia Kia Sportage GT Lite. Kia Sportage GT Lite merupakan generasi terbaru dari Kia Sportage, bisa kita lihat perubahan yang terjadi di bagian lampunya, dia sudah dilengkapi DRL, tapi dia bentuknya bukan garis, melainkan seperti kelopak bunga berbentuk tiga, bila menyala dia terang banget, terus juga ketika dinyalakan lampu kota dia akan sedikit meredup. Dia juga sudah dilengkapi lampu proyektor, sayangnya dia masih menggunakan bolam halogen, ke bagian bawah, ke bagian fog lampnya, ini satu hal yang unik pemirsa, dia menggunakan desain baru yang disebut Kia adalah LED Quad Head Fog Lamp, jadi Kia mengklaim bahwa teknologi ini dapat memberikan visibilitas atau pencahayaan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan untuk mempercantik di bagian fog lampnya, di sini sudah ada aksen brush metal, jadi menambah kesan sporty dari mobil ini. Lanjut ke bagian grillnya, ini merupakan perubahan yang paling mendasar di Kia Sportage GT Lite, karena model terdahulunya di bagian grill Tiger Nose-nya ini, dia dulu menyatu dengan headlampnya, Tetapi sekarang dia dibuat terpisah, dia diletakkan di bawah headlamp, menjadikan kesan dinamis dan sporty dari mobil ini semakin keluar. Lalu pada bagian bawah bempernya juga, dia sudah diberikan aksen brush metal, kita lanjut ke bagian sampingnya. Di Kia Sportage GT Lite, dia sudah menggunakan peleb model baru dengan warna two-tone, ukurannya 19 inch, ini cukup besar, dan dia dibalut dengan band dari Kumho dengan ukuran 245 R19. Lalu lanjut di bagian kacanya, di bagian list-nya ini dia sudah diberi warna brush metal, handle pintu, dan di bagian bawah. Dan yang menambah kesan gagah dari mobil ini adalah adanya roof rail di bagian atas. Lanjut ke bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya, bisa kita lihat, dia sudah menggunakan spoiler yang lebih besar, ini menambah kesan sporty dari mobil ini. Bagian lampunya juga, ini menurut saya cantik banget kalau dilihat pada malam hari. Dia membentuk tiga strip, model U di sini, lalu di bagian top lampnya diberikan aksen dot yang menambah cantik saat menyala di malam hari. Dia juga untuk mempertegas model dinamis dari mobil ini, dia diberikan aksen brush metal di sini yang menyambung ke bagian lampunya. Lalu seperti ciri khas Kia Sportage yang terdahulu, di bagian bawahnya di sini terdapat lampu sen dan lampu mundur yang terpisah dari lampu utama di bagian belakang. Di bagian lampunya ini dia sudah menggunakan LED pemirsa, jadi memang cantik kalau nyala di malam hari. Sayangnya di Kia GT Line ini, dia tidak dilengkapi kamera mundur, hanya dilengkapi sensor parkir, 4 titik pemirsa itu sangat disayangkan sekali. Oke pemirsa, kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk varian GT Line ini, dia tidak dilengkapi dengan power tailgate seperti di varian GT Line Ultimate. Jadi pemukanya masih manual. Bisa kita lihat, untuk ruang bagasinya ini cukup besar, lalu dilengkapi partisi untuk menjaga privasi dari barang bawah anak-anak anda. Lanjut ke bagian bawah, dia sudah dilengkapi ban cadangan dan juga dia dilengkapi dengan donkrak dan toolkit. Untuk bagasinya ini dia sudah rata lantai. Di bagian ujung bagasi ini sudah diberikan aksen chrome yang menambah kesan elegan dari mobil ini. Jadi jika anda memerlukan bagasi lebih, anda bisa melipat jok baris kedua. Tapi sayangnya anda tidak bisa melakukannya langsung dari bagian bagasi ini. Jadi anda harus melakukannya dari pintu samping bagian belakang. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin dari Kia Sportage GT Line. Desain dashboardnya dia menggunakan banyak panel soft touch, baik itu di bagian dashboardnya, di bagian pintu juga banyak panel soft touch. Dia juga sudah menggunakan aksen brush metal di sini, di bagian kisih-kisih AC, di bagian personnel link. Lalu diberikan aksen piano black juga di sini, di dekat kisih-kisih AC. Lalu yang berbeda dari Kia Sportage GT Line Ultimate, di bagian head unitnya ini dia belum dilengkapi layar LCD seperti di GT Line Ultimate. Dia hanya menggunakan double din biasa, tapi dia sudah memiliki banyak fitur di sini, seperti koneksi bluetooth, lalu juga dia sudah bisa telepon. Untuk keseluruhannya, dari desain ini tidak sama sekali berbeda dengan Kia Sportage GT Line Ultimate. Lanjut ke bagian AC-nya, dia sudah menggunakan AC digital, lalu dia dual zone juga, jadi bisa mengatur suhu di penumpang bagian kanan dan bagian kiri. Juga dia sudah dilengkapi fitur auto. Untuk bagian joknya ini, dia sudah dilengkapi pengaturan secara elektrik, baik itu di kursi pengemudi maupun penumpang. Jadi kita bisa mengatur sliding-nya, lalu reclining-nya, dan juga dia sudah support. Safety belt-nya juga, dia sudah ada pengaturan tinggi, rendah dari safety belt-nya. Lanjut ke bagian setirnya, dia sudah menggunakan model flat bottom, misalnya lalu ada tulisan GT Line di sini, yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Setirnya juga dia sudah dilapis dengan kulit, sehingga nyaman dan enak untuk digenggam. Lalu juga ada pedal shift. Dia juga sudah memiliki pengaturan untuk head unit di bagian setirnya, seperti mengatur mode, volume, dan di bagian kanannya untuk mengatur MID yang ada di tengah. Di bagian setirnya juga dia sudah bisa diatur secara teleskopik maupun tilt. Jadi untuk menemukan posisi pengemudi ini sangat enak sekali. Jadi kesimpulannya, di bagian depan ini tidak terlalu banyak perbedaan antara Kia Sportage GT Line dengan GT Line Utilmate. Hanya perbedaan di bagian head unit-nya. Di sini dia masih menggunakan double din biasa, lalu juga di bagian kanan setir tidak ada tombol power backdoor. Kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang saya berada di jog baris kedua dari Kia Sportage GT Line. Bisa kita lihat untuk leg room-nya, sempit bagi saya yang tingginya 192 cm. Jika Anda memiliki tinggi rata-rata orang Indonesia, mungkin ini sangat luas pemirsa untuk ukuran leg room-nya. Dan untuk head room-nya sendiri, untuk saya masih menyisakan 5 jari. Dan jika Anda ingin merasa lebih lega lagi, Anda bisa membuka panoramik yang sangat besar, yang terbentang dari depan sampai bagian belakang. Di bagian kursi belakang ini, dia sudah bisa di-reclining. Kita bisa mengatur tingkat kerbahan dari kursinya ini. Jadi, jika Anda berpergian jauh, ini sangat enak sekali. Di bagian jog tengahnya ini, dia sudah ada armrest, sudah ada cup holder-nya juga, dua buah. Di bagian pintunya juga dia sudah ada, di bagian kiri dan kanannya. Di bagian tengahnya, dia sudah dilengkapi ventilasi aset. Lalu di bagian bawahnya juga, beri power outlet 12V. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Dia juga tidak dilengkapi pegas di bagian engselnya ini. Lanjut ke bagian mesinnya. Dia sudah menggunakan mesin NU 2.0 dengan kapasitas 1999 cc. Dengan tenaga 158 dk dan torsi 192 Nm. Dan dibekali transmisi otomatis 6 percepatan yang disalurkan ke penggerak roda depan. Ingin tahu bagaimana impresi berkendaranya? Sekarang saya sudah di balik kemudi dari Kia Sported GT-Line. Di Kia Sported GT-Line ini sekarang dia sudah mempunyai tiga mode berkendara. Yang pertama dia mempunyai mode berkendara Eco, lalu normal, dan yang paling sangar, dia punya sport pemirsa. Mode berkendara sport. Lalu karakter dari mesin dan transmisinya menurut saya ini cukup responsif. Apalagi ketika kita menekan gas yang cukup dalam, mesin dan transmisinya bekerja cukup baik untuk mengeluarkan tenaga dari mesin ini. Mesinnya ini dari tenaga bawah bisa menyeluruhkan tenaga yang cukup baik. Namun disayangkan ketika naik ke pem tengah, dia sedikit terhambat dalam penyaluran tenaganya. Jadi mengurangi rasa enak dari mesinnya ini. Selanjutnya ke bagian handlingnya, setting suspensi dari Kia Sported GT-Line ini dia suspensinya di setting tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut juga. Jadi pertengahan gitu kita bisa rasakan. Dan itu menyebabkan handlingnya juga dia cukup baik, tarah cukup baik. Jadi ketika kita melakukan manuver seperti menikung dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 60 atau sampai 80 itu, dia tidak memberikan body roll yang berlebihan. Jadi masih tarap wajar untuk mobil sebesar ini. Buat sisi berkendara nya sangat nyaman. Kursi nya ini dia sangat tinggi jadi kita dapat melihat ke depan itu sangat enak. Jadi tidak terlalu turun kursi nya jadi kita sangat nyaman untuk melihat depannya. Lalu dari belakang juga menurut saya itu kacanya terlalu sempit. Jadi agak susah kalau kita mundur. Untuk kanan kirinya sih sudah cukup oke. Bagaimana dengan akselerasinya? Saya sudah mengetes menggunakan race logic untuk akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini sanggup menempuh dengan waktu 11,5 detik. Ini sama dengan saudara dari Korea yang lainnya yaitu Hyundai Tucson. Yang menggunakan mesin sama dengan Kia Sportage GT-Light. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya, mobil ini untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Dia sanggup mencatat 11,1 km per liter. Dan untuk rute tol nya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Mobil ini sanggup mencatat 14,6 km per liter. Ini cukup baik untuk kelas mobil medium SUV. Nah selain memiliki mode berkendara, dia juga memiliki fitur-fitur berkendara yang lainnya. Yang pertama dia sudah mempunyai heel design assist. Lalu yang kedua dia sudah mempunyai traction control. Dan yang ketiga, karena dia tidak mempunyai kamera mundur, hanya disematkan sensor parkir. Di sini kita bisa mengatur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari sensor parkir. Oke jadi begini kesimpulannya. Kia Sportage GT Line ini merupakan varian menengah dari Kia Sportage yang dijual di Indonesia. Jadi masih ada varian flagshipnya yaitu Kia Sportage GT Line Ultimate yang memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan varian GT Line. Tapi meski begitu, walaupun ini varian menengah, jika dibandingkan dengan saudaranya dari Korea yaitu Hyundai Tucson, dia masih memiliki fitur yang lebih banyak walaupun memang harganya lebih mahal. Jadi Kia Sportage GT Line ini dibanderol dengan harga 445 juta. Sedangkan Hyundai Tucson dibanderol dengan harga yang lebih murah yaitu 417 juta. Jadi apakah cukup worth it untuk Kia Sportage GT Line ini untuk dibeli? Mungkin saya bisa bilang iya, karena dibandingkan dengan medium SUV lainnya, seperti Honda CR-V Turbo yang memiliki harga 507 juta. Lalu ada Nissan X-Trail yang varian tertinggi, juga dibanderol dengan harga 477 juta. Jadikan mobil ini memiliki harga yang cukup menarik dengan beberapa fitur yang ditawarkannya. Oke, sekian video review dari Kia Sportage GT Line. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Gretoto. Terima kasih.